Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, how are you today? Ustada berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya di rumah Kali ini kita bertemu kembali dengan belajar tema 1 Subtema 1 pembelajaran ke 5 bersama Ustada Timi Apa saja nanti yang akan kita pelajari Yang pertama, kita nanti akan mempelajari bagaimana perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata Yang kedua, kita nanti juga akan belajar bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok untuk membuat sebuah paragraf Dan yang ketiga adalah kita akan mengenal jenis-jenis gambar ilustrasi Nah anak-anak, siapkan catatan kalian ya Apa-apa yang perlu harus kalian catat Supaya nanti kalian ketika ada ujian bisa mengikuti dengan baik Ayo kita renungkan bersama bacaan dan gambar berikut Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan Edo pun mengambilnya Kelinci dan siput sama-sama hewan Tetapi gerakannya kok berbeda ya Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat Sedangkan siput bergerak sangat pelan Mengapa bisa begitu ya Gumam Edo penasaran Ayo anak-anak, adakah dari kalian yang bisa membantu menjawab penasarannya si Edo? Ayo kita simak penjelasan berikut ini Hewan, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya Dibedakan menjadi Hewan bertulang belakang, yang biasa disebut vertebrata Dan hewan tidak bertulang belakang, atau yang biasa kita sebut avertebrata Bagaimana ciri dan contoh hewan apa saja yang tergolong dalam vertebrata dan avertebrata itu? Hewan vertebrata, ciri-cirinya adalah memiliki tulang belakang Contohnya, kelinci, kucing, paus, ular, dan kata Kalian bisa mengamati gambar Apa, atau yang mana yang dimaksud dengan tulang belakang ya Kelinci, itu adalah gambar kerangka kelinci Sedangkan hewan vertebrata, itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang Di antaranya, adalah siput, semut, cacing, dan kupu-kupu Coba kalian amati kerangka dari siput Nah, setelah kalian memahami ini, kalian tentunya bisa membantu Edo menjawab penasarannya Belajar berikutnya Namun sebelumnya, Ustazah mengajak kalian untuk mengingat kembali materi beberapa hari yang lalu Yaitu tentang ide pokok Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf Apakah kalimat pengembang itu? Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok Dua yang harus kalian ingat ini nantinya akan menjadi dasar belajar kita berikutnya Mengembangkan ide pokok Jadi, langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok Yaitu Yang pertama, kita menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat Membuat kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat Yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat Yang keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu Nah, jika kalian melakukan enam langkah ini Tentunya kalian nanti akan bisa membuat sebuah paragraf yang bagus Materi kita yang ketiga adalah Mengenal jenis-jenis gambar ilustrasi Beberapa hari yang lalu, sudah dijelaskan apakah gambar ilustrasi itu Nah, untuk jenis-jenisnya kali ini ustadah akan menjelaskan Yang pertama, ada gambar realis Yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya Contohnya, situasi awan, mendung Gambar realis Sesuai dengan kenyataannya Kemudian yang kedua adalah gambar karikatur Gambar karikatur itu adalah sebuah gambar yang dilebih-lebihkan Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya Coba amati gambar yang ustadah akan beri contoh ini Untuk tulisan, tidak ada yang dilebih-lebihkan Tetapi, untuk gambar orangnya, ada yang dilebihkan Yaitu bagian mana, anak-anak? Ya, benar Bagian kepala Kepalanya lebih besar Ini adalah contoh dari gambar karikatur Jenis-jenis gambar ilustrasi yang lain Yaitu yang ketiga, gambar kartun Gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor Terlihat lucu dan mengundang tawa Nah, seperti gambarnya Batman ini ya Batman kartun ya Yang keempat, yaitu gambar dekoratif Gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah Contohnya seperti berikut Ini biasanya Ada hiasan ya Hiasan Baiklah, anak-anak Untuk hari ini Pelajaran kita Terkait dengan Perbedaan Hewan vertebrata dan Avertebrata Kemudian bagaimana kita mengembangkan Paragraf Berdasarkan ide pokok Dan jenis-jenis gambar ilustrasi Sudah kita pelajari Pesan ustadah Don't forget to pray on time Don't forget to read the holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!